Intro Pandemi COVID-19 sampai saat ini masih terjadi. Dampaknya tentu sangat terasa, apalagi untuk sektor ekonomi. Berbagai strategi dan langkah dilakukan untuk memulihkan perekonomian oleh pemerintah daerah. Nah, langkah apakah dan strategi apakah yang dilakukan oleh pemerintah kota Cimahi? Saat ini kita akan berbincang dengan PLT Wali Kota Cimahi, Ngatiana dalam bincang inspira. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ngatiana. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Teh. Sehat ya Pak? Sehat ya Pak? Sebelumnya kita buka masker beliau ya Pak ya, biar lebih nyaman ngobrolnya ini. Ya, ya, ya. Baik. Pak, langsung aja ya Pak ya. Saat ini kan kita sedang mengalami atau menghadapi masalah yang nggak cuma Cimahi nih Pak. Kita menghadapi masalah bersama yaitu COVID-19. Nah, sebelum masuk ke pokok permasalahan, saya ingin tahu dulu nih Pak, update trend di Cimahi untuk COVID-19 seperti apa nih Pak? Saat ini ya, terima kasih bahwa posisi per hari ini kondisi COVID-19 yang ada di Kota Cimahi itu memang sudah menurun ya. Pada posisi level 2, tetapi yang terkonfirmasi masih ada yaitu sejumlah 23 orang. Satu orang masih isolasi di rumah sakit dan 22 orang itu isolasi mandiri. Nah, itu posisi terakhir per hari ini Kota Cimahi. Alhamdulillah untuk kondisinya sudah membaik. Baik Pak Wali. Nah, untuk mengejar target vaksinasi untuk menuju herd immunity, apa yang dilakukan oleh Kota Cimahi? Nah, untuk vaksinasi sendiri ini kemungkinan karena gencarnya vaksinasi Kota Cimahi, sehingga terdampak ataupun berakibat pada kondisi daripada COVID-19 menurun. Karena apa? Kita sengaja kita gencarkan untuk vaksinasi, baik itu untuk remaja, lansia, maupun anak-anak ya di Kota Cimahi. Alhamdulillah, kita selalu berkoordinasi dengan TNI Poli, kemudian Forkopimda, termasuk LSM, Ormas, semua unsur yang ada di Kota Cimahi ini. Selalu, apa namanya, kita ajak bicara untuk rembuk bersama bagaimana kita bisa melaksanakan vaksin dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah di Kota Cimahi sampai saat ini pelaksanaan vaksin sudah mencapai 90,10 persen. Nah, itu untuk vaksin. Kemudian juga bahwa dosis kedua, itu dosis satu ya, dosis kedua sudah mencapai 75,90 persen, hampir 76 persen. Nah, ini untuk dosis kedua. Untuk dosis ketiga itu hanya untuk nakes dulu ya, itu hanya menyampai 0,72 persen. Karena untuk nakes dulu. Alhamdulillah, pelaksanaan vaksin di sini sudah membaik 90,10 persen. Dan masih ada 10 persen lagi, lebih kurang, itu sekitar 60 ribuan sekian ya, untuk penduduk yang belum tervaksin. Karena itu sesuatu hal, salah satunya itu adalah comorbid, juga ada lansianya, dan juga ada yang masih belum mau divaksin. Itu yang jadi PR besar juga ya Pak ya. PR besar bagi kita. Nah, itu salah satunya kondisi seperti itu. Nah, untuk perharinya sendiri Pak, targetnya nih? Kalau target mulai awal ya, ini targetnya sebenarnya satu hari itu 1.300 dosis. Itu pada awal bahkan lebih ya. Sekarang sudah akhir-akhir ini, sudah berkurang, 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 tetapi masih vaksin tetap dilaksanakan di sentra-sentra vaksin yang disiapkan untuk pemerintah daerah. Nah, jumlah masyarakat Cimai sendiri Pak, yang belum divaksin berapa? Yang belum divaksin sekitar 60 ribuan ya. 60 ribu. 60 ribu itu 10 persen ya, 10 persen dari 600 penduduk ya. Tetapi yang mendapatkan vaksin itu kan diperkirakan hanya sekitar 453 ribu. Ya, jadi apa namanya, ya itu tadi yang belum itu ya ada lansianya, ada kormorbit. Nah, kalau kormorbit kita nggak berani sebelum ya tensinya turun dan penyakit dan sebagainya kan ada aturannya. Sehingga pasti tidak mungkin 100 persen. Kalau sampai nanti di akhir batas waktu tidak bisa-bisa divaksin. Nah, tadi juga Pak, Pak Wali bilang bahwa banyak nih masyarakat yang belum mau divaksin, seperti itu kan. Banyak kendala ya Pak ya. Nah, itu bagaimana nih Pak? Strategi, ada strategi khususnya sih yang dilakukan oleh kota Cimahi untuk menarik minat masyarakat untuk mau divaksin. Alhamdulillah kita mengelalui juga pakai strategi-strategi ya. Awalnya pada takut, pada takut divaksin, aduh takut ya. Kemakan Hoks ya Pak ya? Akhirnya Pak, kita berikan masukan atau sosialisasi kita sebar. Baik itu melalui PKK, melalui komunitas, melalui tenaga kesehatan untuk sosialisasi gencar terhadap masyarakat bagi mereka yang belum mau divaksin. Tapi Alhamdulillah setelah diberikan pengertian, 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 Alhamdulillah sudah pada ingin divaksin sekarang. Nah, ini yang gendala sekarang itu yaitu tadi karena komorbid saja dengan nansia yang masih beberapa orang. Betul. Nah, untuk prosesnya sendiri nih Pak, daerah-daerah mana aja nih Pak yang kesulitan, sangat sulit nih daerahnya gitu mau divaksin? Ada nggak daerah-daerah khusus nih? Kalau sebenarnya, sebenarnya menyebar, karena ini yang belum divaksin ini kan ya komorbid ya, yang tidak mau divaksin, belum maulah ya, belum maulah itu memang presentasinya sedikit. Masih sedikit ya nggak tahulah, tapi kita upaya bagaimana kita mengadakan sosialisasi, pendekatan, penyuluhan secara gencar, ya mudah-mudahan nanti sampai akhir bulan ini bisa semuanya bisa divaksin. Nah, kita dengan cara itu tadi, sosialisasi, penyuluhan, datangi ke rumah, dan sebagainya. Berbagai cara ya Pak ya. Sekarang sudah banyak yang minta untuk divaksin. Nah, kita juga sebentar lagi kan akan menghadapi libur, ya Pak ya, liburan Natal dan Tahun Baru ya Pak ya. Nah, itu apa aja sih strategi yang dilakukan oleh Kota Cimahi untuk menghindari atau menekan lonjakan? Ya, terima kasih. Saya ingatkan juga dalam kita menghadapi Natal, Natal Tahun Baru, diharapkan nanti setelah Natal Tahun Baru jangan sampai terjadi lonjakan, jangan sampai terjadi gelombang ketiga terhadap pandemi COVID-19 yang ada di Cimahi khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, kita harus memiliki strategi-strategi sambil itu tadi kita tetap berpedoman dengan in-man degree atau keputusan empat menteri yang mana bagaimana pelaksanaannya apakah akan dilakukan itu level 2 atau level 3. Kalau kita menggunakan level 3, berarti kita harus siapkan strateginya. Ya, kita siapkan strateginya berarti harus ada bagaimana kita pelaksanaan protesnya, bagaimana lalu lintasnya, dan bagaimana masyarakat di luar Cimahi untuk tidak masuk di Cimahi dan sebagainya itu kita siapkan. Sehingga nanti selama kira-kira paling 12 hari kita melaksanakan level 3, tidak ada lagi yang datang keluar. Kita jaga bersama-sama, kalau itu sudah ada in-man degree, intrusi menteri di dalam negeri atau empat menteri, ya mudah-mudahan kita bisa lakukan secara keseluruhan. Baik, tentu saja kota Cimahi juga sudah menyiapkan antisipasi-antisipasi. Seperti apa saja antisipasinya, jangan kemana-mana, kita akan kembali sejelas setelah jadwal berikut. Terima kasih sudah menonton!